hai 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 kakak dirimu bungkus itunya apa rendang Oh darling perkenalkan bisa dia masing-masing Indonesia nggak apa-apa kamu udah bisa Inggris perkenalkan this is my brother ya my brother mau rendang-rendang rendang-rendang take away take away sorry sorry my wife is a little crazy you go away go away from this ya I wanna to mesra-mesra tapi dia mau pesan sesuatu Indonesia tapi saya orang Turki tapi bisa bahasa Indonesia ah kakak karena Indonesia nggak bisa bahasa Turki karena apa karena disini kami punya bisnis sama udah lama kerja di sini Oh saya bukan orang kerja Pak saya bukan karyawan terus terus saya punya toko ini duduk-duduk-duduk-duduk santai-santai anggap aja restoran sendiri oke di sini aja duduknya jangan-jangan jangan-jangan oke no 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 pas banget nih pas banget nanti Oh sorry apa namanya kalau dia mau buka ini saya sayang kalau dia naikin tangkursi ya ih cicok meyong ini orang lainnya di salon kali ya bukan di rumah sakit udah lama disini udah apa namanya udah bukain ya restoran ya hampir sepuluh tahun masih berapa umurnya umur saya masih muda 20-an tapi ini punya bisnis keluarga di daerah Sultan Ahmet kami punya bisnis keluarga kamu perlu nambah satu anggota nggak saya siap jadi anggota keluarga kamu saya pun siap menjadi menanti menentu besan salah gue bilang bokap gue besanan maksudnya kalau ada anak di Indonesia kamu bangga kamu kakak suami kamu disini kamu aku kakak kan just kidding sayang ah kamu kan pengen kesini kan oke nanti kita kerjasama aja ya nanti saya cipin cipin disini cipin boleh boleh ya mungkin kita nggak perlu untuk ke depan ya kalau kita mau buka kedua ketiga ya setoran ini buka kedua ketiga ya udah nanti kan kalau kita kalau kita ada usaha disini kan kita bisa balik ke sini makanya ah itu dia harus bantu-bantu saya untuk ajarin saya juga bahasa-bahasa Turki ya harus dong kalau kalau mau kerja di Turki Iya ya saya bahasa Turki tapi ini istri saya menjauhin pandangannya dari pokok-kok Turki karena mata dia juga gila kan itu mungkin sedikit sulit karena cowok Turki tempat-tempat ceweknya juga cantik-cantik iya laki-lakinya juga ganteng-ganteng oke lah sekian sampai disini oke makasih ini saya suka sekali makanan disini mudah-mudahan saya bisa kita bisa kerjasama barengnya buka restoran Indonesia disini ya supaya soalnya tadi kemarin istri saya pengen tinggal disini katanya tapi kalau kita tinggal disini nggak ada usaha kan sulit iya jadi harus ada usaha supaya untuk menyambung kehidupan di sini soalnya biaya hidupnya mahal biaya hidupnya kos yang harus kita keluarin lumayan expensive ya untuk itu benarkan harus ada bisnis di Turki ada bisnis ini harus ada bisnis ya harus jadi kita bisa kerjasama bareng ya ya mungkin eh ini apa nih sana 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 cuma pakai nawar lagi nah sana sana nggak mau sana katanya kalau lagi di Turki nggak mau sama kakak mau ya sama orang-orang Turki aja sana 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 nah itu tahu sana ih malah di job tahu sana 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 ajak aja orang Turki testimoni sana siapa kenalan kamu sana itu aja ya males kakak aku udah enggak dong lebay banget tetap kakak tuh number one in my heart hai 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 ha 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 Udah sama apa sih, ga usah ngerayu segala lah Kakak tuh jangan marah-marah wain Udah, memang kenyataannya orang sinik bening-bening Gimana lagi Kan biar anaknya kebawa bening Mancung hidungnya nanti Udah gapapa kalo dijadikan buat positifmu Dia mau kasih pesan-pesan buat ibu-ibu dirumah Atau mbak-mbak dirumah Jadi kalo lagi ribunan ke luar negeri gapapa Pos-pasin aja cuci mata kalo liat yang bening-bening tuh Gapapa kali kalo lagi hamil Kalo lagi hamil tuh bilang aja Ngidam pengen liat orang ganteng gitu Biar anaknya kebawa cakep, hidungnya mancung, bule Bisa lah Dia lupa ya Dia kira di Turki itu cuma ada laki-laki kali ya Sayang Tau ga si Mehmet itu? Gak tau siapa tuh Mehmet Kakak itu si Mehmet Nge-whatsapp diri itu lo yang di Turki Yang punya rumah makan Indonesia disana Pokoknya dia mau ke Indonesia weh lah Bilang ke diri nge-whatsapp Udah lah Ntar diri mau janjian nama dia lah Pokoknya mah udah weh Mau dibalas dulu Dampunan cicinan kita kama disini Yah Sayang Sayang Dia tadi bilang mau Sayang kok kamu gak salah nama dia? Aduh Sayang Si Resti nih Sembara kan nih Kurang asem nih Wewean sama si Mehmet Terus si Mehmet ternyata Nah Kabar-kabaran sama si Resti Yuk Belajar lo hebat ya Kok bisa lo gak ngabarin gua Mas Resti doang Sembara Sembara Sayang Bagi nomor Mehmet Gini 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 Gua udah riset Orang Turki itu Orang asli sini Peribumi sini Mau sama cowok yang Sudah wajib militer Ya emang? Lu udah wajib militer belum? Lin Mas pun belum Pak Lin Mas pun belum Iya Ya gimana lo? Mau jadi apa lo begini lo? Ah Mana mau? Kagak ada gagal-gagalnya Muka dong serem Eh Ngapain? Codo pak Cantik-cantik Eh udah Kamu codo Bilang sama papa Ini kesini tuh untuk baby moon Untuk bayi Biar dari di perut dia udah ngerasakan pengalaman pulau negeri Nah Nah Kalo mencari-cari nanti aja Bayarin aja sendiri silintar Ungkos Kemana gitu Krusia kayak Matanya bulat Widumnya mencemat Itu Turkiahsi Turkiah Ultra Ya Tersin 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 selamat menikmati selamat menikmati